Halo viewers berita daerah.com berjumpa kembali dengan saya Eni Ariyanti dalam program wisata Nusantara. Pada episode kali ini saya hendak mengajak saudara untuk berkunjung ke salah satu wisata di Jakarta yaitu wisata Museum Fathahila. Museum Fathahila yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia terletak di Taman Fathahila di Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Museum Fathahila dahulu adalah sebuah balai kota yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1710. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1974 gedung ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahila. Objek-objek yang dapat ditemui di Museum Fathahila ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa trauma negara dan pejajaran, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai dengan ke-19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Raya Cina, dan Indonesia. Nama saya Sufi Adi sebagai staff Tata Usaha Museum Sejarah Jakarta bertugas untuk memberikan bagian tiket distribusi terhadap para pengunjung. Untuk hari biasa itu rata-rata pengunjung yang berkunjung di antara pelajar, umum, dan mahasiswa berjumlah kurang lebih 1.500 sampai 2.000 orang. Untuk di hari weekend, sabtu dan minggu ini mencapai 3.000, ya itu banyak para, di samping itu juga ada rombongan-rombongan. Dan di sini untuk para bislawan, itu di bulan Agustus itu lebih banyak. Sekarang ini dari mancaan negara tersendiri yang hadir mahasiswa untuk pelajar. Bahkan di kurikulum untuk tingkat SMP ini banyak yang menanyakan tentang sejarah gedung pengunjung ini. Demikian episode wisata Nusantara kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dan salam Fibis!